Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini kita ada di daerah Bekasi Kita disini ada project untuk upgrade Honda Freight Tive SD ya Yang bakal kita upgrade disini yaitu di bagian interior Tepatnya di bagian setir ya Lalu selain setir juga kita juga akan melakukan custom Di panel atau tombol-tombol yang ada di dashboard Seperti panel di AC lalu di tuas metik ya Disini akan kita pasangkan lampu Lalu disini untuk head unitnya juga sudah di upgrade ya Menggunakan head unit Android yang 10 inci Nah untuk setir Honda Freight itu masih karet seperti ini ya Jadi untuk setir tidak bisa di upgrade pasang tombol kecuali kita ganti Dengan setir yang baru Nah disini kita akan menggunakan setir HRV Yang sudah kulit ya untuk lingkar setirnya Oke sekarang kita akan lanjut aja ke proses pemasangan setir HRV Dan juga proses custom full panel ya Oke tonton terus videonya sampai akhir Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Selamat menyaksikan Untuk proses upgrade nya sudah selesai semua ya Seperti inilah tampilan setir HRV yang sudah terpasang Di Honda Freight Lalu pada bagian tombol AC juga sudah kita custom ya Yang awalnya menggunakan lampu halogen warna oren Sekarang sudah kita ganti dengan led warna putih Dan di bagian tuas metik juga sudah kita pasangkan lampu ya Jadi terlihat semakin elegan pada saat malam hari Lalu pada bagian tombol MID Disini juga sudah kita ganti Suite spion juga sudah kita ganti Dan pada suite power window juga sudah kita ganti ya Warna led nya Dan ini Setir HRV yang terpasang Dimana sudah terdapat tombol di bagian kiri dan kanan Serta Sudah ada pedal ship ya Dan untuk lingkar setir Disini sudah dilapis kulit Dan tentunya original semuanya Dan untuk tombolnya semuanya aktif ya Baik tombol sebelah kiri dan tombol sebelah kanan semuanya aktif Dan sudah terkoneksi langsung ke head unit Untuk tombol sebelah kiri untuk audio aktif ya Pada saat kita klik short Dia akan berpindah dari Menu radio MV3 Video dan lain-lain Lalu untuk volume naik turun aktif Dan untuk next dan back channel Pada musik juga aktif ya Terlihat di head unit ada pergerakan Lalu tombol sebelah kanan Ini juga aktif ke head unit ya Tombol cruise kita fungsikan sebagai ke home Terlihat ya di head unit Pergerakannya pada saat kita klik tombol di bagian kiri dan kanan Lalu tombol set yang atas kita fungsikan sebagai play dan stop musik Tombol set kita aktifkan sebagai back ya Dan untuk tombol cancel Bila kita klik satu kali dia akan mute Dan bila kita klik tahan ya Dia akan mati head unitnya Untuk menyalakan kita hanya klik satu kali lagi Maka head unit akan menyala Dan disini juga terdapat tuas pedal ship Di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri Nah untuk pedal ship ini Kita aktifkan sebagai fitur D3 ya Di Honda fret Jadi kita posisikan di posisi D Dan kita tarik aja pedal ship yang plusnya Maka fitur D3 akan aktif ya Terlihat di head unit Dan bila ingin non aktifkan hanya perlu klik lagi Untuk tuas pedal shipnya Jadi total tombolnya Baik tombol kiri dan kanan semuanya aktif semua ya Oke sekian dulu untuk penjelasan projek kali ini Yaitu proses upgrade Honda Freed tipe SD Dengan penggantian setier HR-V Dan juga custom untuk pull panelnya ya Semoga video dari kita menjadi inspirasi bagi kalian semua Lalu bila ada pertanyaan Bisa langsung saja tanyakan di kolom komentar Atau bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di projek-projek yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton